menyikapi kesalahan yang ada pada anak kita dengan amarah karena tatkala kita marah kita dikuasai oleh syaitan sehingga kita mengucapkan atau berbuat sesuatu di luar kendali kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nasta'hdiuh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalqakum min nafsin wahidah wa khalqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'ah wa ataqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'ma lakum wa yakfir lakum dhunubakum wa mayyutu illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'd fa inna astakal hadithi kitabullah wa khayral hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah kembali kita melanjutkan kajian kita tentang parenting pendidikan anak metode nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang lalu kita telah membahas perintah agama kita agar berlemah lembut ketika meluruskan kesalahan pada anak menyikapi kesalahan yang terjadi pada anak dengan kelembutan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak kecil bagaimana rasulullah mendidik anas bin malik abdullah ibn abbas abdullah ibn umar kedua cucu beliau hasan dan hussein dan anak-anak kecil yang lainnya dengan berbagai karakter mereka dan berbagai tingkah yang mereka lakukan rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengganggu fisikisnya akan mengganggu kejiwaannya dan terkadang juga bisa mengganggu fisiknya karena dia menjadi anak yang minder atau penakut atau berdampak pada salah satu organnya karena stres bisa terkena serangan jantung atau penyakit lambung karena berbagai macam pikiran atau dampak yang buruk anak tersebut menyimpan dendam yang jelas teguran apabila dilakukan dengan cara yang kasar maka itu tidak akan diterima oleh orang yang mendapatkan teguran tidak hanya pada anak kecil orang dewasa pun apabila ditegur dengan cara yang kasar maka pasti akan sulit untuk menerima nasihat itu berat diterima oleh siapapun diberikan dengan cara yang lembut saja terkadang orang masih menolak apalagi disampaikan dengan cara yang kasar karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para nabi dan rasul untuk berda'wah dengan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk mendakwahi manusia yang paling durhaka kepada Allah yaitu Fir'aun Allah mengatakan kepada Musa dan Harun Ucapkan semua katakanlah kepadanya dengan ucapan yang lembut kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmatin min allahi linta lahum hanya karena rahmat dari Allah wahai Muhammad engkau bersikap lembut kepada mereka walau kun ta faddon ghalidol qalbi lang faddu min hawlik jika engkau bersikap keras kasar, niscaya mereka akan lari dari engkau sikap lembut adalah sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis yang direwatkan oleh alimamul Bukhari dan muslim dari Aisyah radiyallahu anha yang mengatakan kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli sesungguhnya Allah itu maha lembut mencintai kelembutan dalam setiap perkara dalam segala perkara Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji salah seorang sahabatnya yaitu Ashad bin Abdul Qais dalam hadis yang direwatkan oleh imam muslim Rasulullah Rasulullah mengatakan kepadanya inna fika khoslataini yuhibbuhumallah sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah al-hilmu wal-anah kelembutan dan sikap tidak tergesa-gesa jadi ini ada korelasi antara sikap lemah lembut dan tidak tergesa-gesa seorang yang memiliki sifat lembut dia akan bisa berpikir objektif ketika menghadapi berbagai keadaan yang ada di sekelilingnya dia tidak langsung reaktif sehingga dia bisa menahan diri dalam menyikapi baik dengan perkataan maupun perbuatan sebaliknya orang yang tidak lembut maka dia akan mudah marah dan cepat memberikan reaksi atas kejadian di sekelilingnya yang mana dia karena tidak ada kelembutan dalam jiwanya sehingga dia dikuasai oleh amarah dan kita ketahui bahwa cara yang paling mudah syaitan menguasai manusia adalah dari pintu amarah sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwatkan oleh imam ahmad innal godoba minas syaitan sesungguhnya amarah itu dari syaitan tatkala seseorang dikuasai oleh syaitan maka reaksi yang timbul baik perkataan maupun perbuatan adalah perkataan dan perbuatan yang negatif perkataan dan perbuatan yang negatif maka ini bahaya kalau kita menyikapi kesalahan yang ada pada anak kita dengan amarah karena tatkala kita marah kita dikuasai oleh syaitan sehingga kita mengucapkan atau berbuat sesuatu di luar kendali kita kita sudah dikendalikan oleh syaitan sehingga perkataan dan perbuatan yang buruk yang kita lakukan kepada anak kita kemudian sikap lembut ini akan menjadi jaminan bagi seseorang untuk diharamkan masuk ke dalam neraka di dalam hadis yang diriwetkan oleh At-Tirmidhi At-Tirmidhi mengatakan hadithun hasan dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radiyallahu'an ia mengatakan kala Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam bersabda ala ukhbirukum biman yahrumu ala nar au biman tahrumu alaihin nar maukah aku khabarkan kepada kalian tentang orang yang diharamkan atas neraka atau neraka diharamkan atasnya neraka itu diharamkan atas setiap orang yang dekat orang yang lembut orang yang mudah jadi tiga sifat ini orang yang dekat artinya mudah bergaul dekat dengan siapapun tidak sulit terkadang orang itu jaim sehingga jaga jarak dia hanya pilih-pilih orang ketika bergaul orang yang mudah bergaul kemudian dia lembut dalam menyikapi orang-orang yang ada di sekitarnya sahlin mudah mudah ini banyak mudah artinya mudah memaafkan mudah memberi kesempatan mudah memberikan bantuan apapun mudah ketika dia diberi wawenang maka dia tidak mempersulit orang terkadang orang ketika mendapatkan wawenang memiliki jabatan dia sengaja agar orang mengetahui kedudukannya bahwa orang bergantung pada dirinya meskipun dia mungkin tidak menerima sogokan tapi dia mempersulit agar orang tahu bahwa di tangan dialah nasib orang yang membutuhkan jadi dipersulit padahal bisa mudah urusannya bisa dipermudah tapi dia persulit agar orang merasa butuh kepadanya dan ini terkadang bukan jabatan tinggi hanya senioritas dalam kemahasiswaan dalam OSIS Pramoka Santri itu ada model model orang yang mempersulit juniornya adik kelasnya padahal perkaranya sangatlah mudah hanya ingin dilihat bahwa dia adalah mahasiswa senior dia santri senior maka yang seperti ini justru akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi apa yang bisa kita memudahkan orang lain maka kita mudahkan justru kalau kita mempersulit sebenarnya itu membuang waktu dan energi kita padahal persoalannya bisa selesai sekali tatap muka tapi harus berulang-ulang begitu juga dosen pembimbing skripsi padahal sudah benar atau mudah dibenarkan itu mahasiswa yang dibimbing tapi dipersulit menjadi dosen yang killer tujuannya agar dikenang oleh mahasiswa ini bahwa dia adalah dosennya dan memang benar akan dikenang seumur hidup tapi dikenang apa keburukannya berbeda dengan orang-orang yang memudahkan urusan maka akan dikenang kebaikannya orang pun akan senang kepadanya sehingga dia akan mendoakan akan mendapatkan doa-doa kebaikan dari orang-orang yang dia mudahkan begitu juga tatkala kita mendidik anak-anak kita jangan mempersulit urusan mereka jangan mempersulit urusan mereka ketika mereka memiliki cendurungan atau hobi selama bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka biarkan mereka berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki kemudian tanda kebaikan pada sebuah keluarga apabila keluarga tersebut penghuninya memiliki sifat lemah lembut Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada sebuah keluarga maka Allah subhanahu wa ta'ala masukkan pada mereka pintu kelembutan Allah jadikan suami lembut pada istrinya istri lembut pada suaminya orang tua lembut pada anak-anaknya anak-anaknya lembut pada orang tua maka itu pertanda keluarga yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada keluarga tersebut karena keluarga tersebut akan selalu bisa berpikir jernih karena masing-masing bisa menahan diri bisa menahan emosi ketika melihat kesalahan kesalahan yang terjadi pada anggota keluarga tersebut suami ketika melihat kesalahan istri istri ketika melihat kesalahan suami orang tua ketika melihat kesalahan anak-anak ketika melihat kesalahan orang tua mereka semuanya menyikapinya dengan lembut tidak langsung naik darah karena bisa berpikir jernih maka apa yang dihasilkan dari perkataan maupun perbuatan pun sudah terpikirkan terlebih dahulu sehingga keluarga tersebut pasti menjadi keluarga yang harmonis dan ini merupakan tanda keluarga yang akan diharamkan dari api neraka maka sebaliknya keluarga yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka penghuninya adalah para serigala harimau anjing semuanya saling lomba menggonggong kasar suami kasar sifatnya kepada istri istri sikapnya kasar kepada suami anak-anaknya kasar kepada orang tua orang tuanya juga kasar kepada anak-anaknya maka ini merupakan pertanda keluarga yang tidak baik kita lanjutkan berikutnya adalah mendoakan kebaikan bagi anak-anak kita ini sangat penting karena ad-doa silahul mu'min sabda nabi sallallahu alaihi wasallam doa itu adalah senjata seorang mu'min segala daya dan upaya kita tidak akan bermanfaat kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala selamah apapun usaha kalau kita tawakalnya kuat doa kita itu kuat maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuatan dan kemenangan serta keberhasilan bagi kita sebaliknya sekuat apapun kita tapi tawakal kita lemah kita tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka usaha kita akan sia-sia kita lihat bagaimana Musa dikejar oleh Fir'aun dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya modal nabi Musa hanyalah tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga bagaimana Ibrahim menghadapi Namrud yang siap melimparkannya ke dalam kobaran api setinggi gunung yang mana Namrud murka merintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar sehingga tertumpuk kayu bakar setinggi gunung itu belum kobaran apinya dan rasa panasnya itu sudah terasa dari jarak yang jauh bagaimana mereka memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut jangankan mendekat dari jarak jauh saja sudah terasa panas maka mereka membuat manjanik ketepel besar untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke kobaran api tersebut begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi kekuatan kafir Quraish menghadapi kekuatan Yahudi menghadapi kekuatan Romawi tiada lain adalah berkat tawakal dan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi satu doa untuk anak kita menjadikan dia orang yang hebat banyak sekali kisah-kisah para Nabi para Rasul mereka berdoa sehingga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka keturunan keturunan yang soleh keturunan keturunan yang hebat Nabi Zakaria berdoa kepada Allah di dalam surah Al-Imran Ya Allah karuniakan untukku keturunan yang baik maka Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya Nabi Yahya istri Imran berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta keturunan yang baik Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya anak yang bernama Maryam Maryam melahirkan Isa alaihi salam kemudian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu doa Nabi untuk Anas bin Malik Allahumma akshir ma'lahu wa waladahu wa barik lahu fi ma'ataitahu Ya Allah perbanyaklah hartanya perbanyaklah anaknya dan berkahilah apa yang engkau karuniakan kepadanya maka Anas bin Malik menjadi salah satu sahabat yang paling banyak hartanya harta Anas bin Malik apa kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu kebun yang berbuah dalam satu tahun dua kali padahal kebun yang lain berbuah itu satu satu kali padahal belum ada teknologi seperti teknologi di zaman sekarang kemudian anaknya ada berapa anaknya ada 80 subhanallah ini kalau masing-masing anak berdoa robbik firli wali walidaya warham huma kama robbayani sahira kali 80 subhanallah ini sangat luar biasa kemudian banyak lagi kisah para ulama mereka mendoakan anak-anak mereka orang-orang soleh berdoa agar dikarniai anak-anak yang hebat maka Allah subhanahu wa ta'ala karniakan kepada mereka anak-anak yang hebat diantaranya adalah kalau tidak salah orang tua imam hafaz ini saya dengar dari guru kami masdarnya sumbernya belum saya tahu ya lupa yang jelas orang tuanya waktu berdoa itu saat masih bujang dia ketika di Mekah minum air zam-zam berdoa kepada Allah ya Allah karniakan kepadaku anak yang ilmunya dimanfaatkan oleh mayoritas kaum muslimin sampai hari kiamat Maka ketika pulang ke negerinya di kawasan Syam dia menikah dan dikarniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang anak yang kemudian menjadi ahli Al-Quran dan kira'ah yang dipakai adalah kira'ah yang digunakan oleh mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia sampai hari ini kira'ah yang sebelumnya menjadi kira'ah penduduk Madinah ya kira'ah wars itu terkalahkan bahkan sudah atau jarang yang menggunakannya hanya di wilayah Maghrib Al-Jazair jadi terkalahkan dengan kira'ah hafes yang itu menjadi kira'ah kita sehari-hari jadi ketika berdoa itu ketika masih bujang Rasulullah s.a.w. bersabda ada tiga macam doa yang tidak diragukan lagi pasti diterima pasti diijabahi oleh Allah yaitu doa orang yang tertolimi doa seorang musafir dan doa orang tua kepada anaknya maka jangan sampai kita juga sebagai orang tua terlepas dari lisan kita doa keburukan untuk untuk anak dalam keluarga kita orang tua dan anak harus senantiasa memperhatikan sabda Nabi s.a.w. s.a.w. ridhoallahu 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 fi ridhoal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain keridhoan Allah itu bergantung pada keridhoan orang tua dan murka Allah bergantung pada kemurkaan orang tua ini harus senantiasa diingat oleh orang tua dan anak artinya apa orang tua harus senantiasa berusaha ridho pada anak-anaknya ketika dia marah maka ingat hadis ini jangan sampai ada ucapan atau bahkan hanya sekedar terbesit dalam hati suatu keburukan pada anak kita karena nasib anak kita itu bergantung pada keridhoan kita sebagai orang tua maka kita harus hati-hati dalam bersikap pada anak-anak kita jadi jangan mudah dikuasai oleh emosi atau amarah kita harus senantiasa berusaha semaksimal mungkin agar kita meridhoi anak-anak kita ketika kita bisa ridho kepada anak-anak kita maka masa depan cerah bagi anak-anak kita dunia dan akhirat begitu pula sebaliknya apabila kita posisi sebagai anak juga camkan hadis ini jangan sampai sikap kita ucapan kita itu membuat orang tua kita emosi kita berhati-hati jadi saling menjaga antara orang tua dan anak orang tua orang tua apabila melihat kesalahan pada anaknya jangan buru-buru bereaksi pikir terlebih dahulu jangan sampai satu ucapan membuat petaka bagi anak jangan sampai terbesit suatu hal yang buruk dan itu menimpa anak kita kita tahu bagaimana emosi ibu juret kisahnya sudah insyaallah sudah tahu semuanya salah seorang pemuda dari kalangan Bani Israel yang ahli ibadah tidak pernah mengenal dosa dan maksiat hari-hari selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala suatu hari ketika dia sholat ibunya memanggil juret juret pun bingung ya Allah apakah aku penuhi panggilan ibuku atau aku lanjutkan sholatku ibunya memanggil lagi juret ya Allah ibuku atau sholatku sampai tiga kali ternyata juret melanjutkan sholatnya akhirnya ibunya murka dan mendoakan keburukan bayangkan padahal juret ahli ibadah sekali saja membuat ibunya marah dan ibunya tidak ribo tertimpa keburukan dia ibunya berdoa jangan dia mati sampai melihat wajah pelacur maka benar apa yang diucapkannya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia digoda oleh pelacur tapi dia tidak tergoda akhirnya pelacur ini berzina dengan penggembala kamping lalu dia mengatakan kepada kaumnya ini adalah bayinya juret maka orang kampung marah mereka merobohkan tempat ibadahnya juret juret pun dipukuli jadi tidak tabayun lagi padahal itu kalau dilakukan oleh selain ahli ibadah masyarakat tenang saja inilah betapa tidak adilnya masyarakat kalau orang soleh melakukan satu kali kesalahan itu viral digibah dihabisi seolah-olah tidak punya kebaikan sama sekali kehormatannya habis tapi kalau pemabuk ke masjid sekali saja juga viral seolah-olah dia adalah wali dan tidak pernah melakukan kesalahan disebutkan dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tukang ramal dukun ketika sekali meramal itu benar dan hasil ramalannya itu dibantu oleh jin yang mencuri berita berita langit di dalam kitab tawhid disebutkan hadis tersebut jadi jin itu mereka memiliki tempat-tempat di langit untuk berusaha mencuri berita pencuri berita langit itu seperti ini satu di atas satu yang lainnya jadi terus sampai ke langit dan langit juga dijaga oleh para malaikat agar jangan sampai dicuri berita dari langit namun terkadang ada berita yang sudah didengar oleh jin kemudian disampaikan ke bawahnya kemudian disampaikan ke bawahnya sampai ke lisan dukun atau paranormal namun terkadang ada yang sebelum menyampaikan berita tersebut dilempar dengan meteor yang akhirnya mati setiap jin yang menghabarkan berita dari langit itu dibumbui seratus kedustaan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat akan terjadi gempa akan terjadi turun hujan akan terjadi kemarau panjang fulan akan mati akan terlahir fulan dan seterusnya maka ada satu berita yang sampai kepada dukun ini kemudian dia sampaikan kepada manusia manusia pun kagum bagaimana dia bisa mengetahui fayusoddakubitilkal kalimatillati sumiat minas sama maka dukun itu dipercaya karena satu kebenaran yang dia dengar dari langit seluruh kedustaannya dilupakan seluruh kedustaannya dilupakan manusia tidak peduli lagi sehingga mempercayai kedustaan-kedustaan yang ada sebaliknya kalau da'i atau ustad setiap hari menyampaikan berita langit Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW ini adalah wahyu dari langit tapi kalau bohong sekali saja seluruh kebenaran yang disampaikan oleh da'i tadi tidak akan dipercaya lagi ah ngomong doang omon-omon sudah tidak dipercaya lagi padahal dia jujur berdusta sekali saja kalau itu da'i atau ustad tidak dimaafkan tapi kalau dukun sekali saja benar viral kedustaannya dimaafkan pencurian berita dari langit di zaman risalah di zaman Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi SAW itu langit dijaga ketat sebagaimana disebutkan dalam surah jin wa inna kunnan maqa'ida lissama famayyastami'il anayajitlahu shihabar rasoda sesungguhnya kami dahulu memiliki tempat-tempat di langit sana untuk mencuri berita tapi saat ini ketika kita berusaha ternyata dijaga ketat wa anna la nadri asyarrun uri dhabiman fil ardi am'arada bihim rabbuhum roshada dan kami tidak tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan kami apa yang akan terjadi di bumi apakah Allah akan menimpakan keburukan pada penduduk bumi atau Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka jadi di masa sebelum Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sepanjang hayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi kesempatan jin untuk mencuri berita dari langit karena agar jangan sampai tercampur sedikitpun wahyu Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah jangan sampai ada satu kalimat pun yang terucap oleh dukun karena ini akan menjadi fitnah yang besar bagi manusia seperti ketika ada ayat perintah sholat pengharaman khomer pengharaman judi atau syariat-syariat yang lain Rasulullah membacakan ayat sementara ada dukun di luar sana juga membacakan yang sama karena didapat dari pencurian berita dari langit ini akan menjadi fitnah bagi manusia akan banyak manusia yang tertipu dengan dukun tersebut sehingga di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jin tidak ada kesempatan sama sekali tidak ada peluang mencuri berita dari dari langit sekali lagi bahwa ucapan orang tua ketika emosi marah maka ini harus hati-hati jangan sampai ketidak ridoan orang tua kepada anak ini menjadi petaka bagi anak dan Allah subhanahu wa ta'ala masih merahmati juret karena ibadahnya selama ini sehingga dia meminta ditunjukkan bayi dari hasil zina perempuan tersebut dan dia diberikan ramah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia pun menusuk perut bayi ini dengan telunjuknya kemudian dia tanya wahai bayi siapa ayahmu maka bayi ini menjawab ayahku adalah penggembala kambing maka kaumnya pun meminta maaf kepada juret dan mereka akan membangunkan tempat ibadah dari emas yang terbuat dari emas untuk juret juret menolak dia hanya mengatakan bangunkan seperti semula tidak perlu terbuat dari emas yang jelas petaka seperti ini tidak akan semua orang bisa menghadapinya kemudian pelajaran yang lain ini orang soleh ahli ibadah sekali saja mendapatkan doa keburukan dari orang tuanya Allah kabulkan terlebih anak-anak kita tidak sesoleh juret anak-anak kita tidak sesoleh juret maka belum tentu ketika mendapatkan nasib buruk berkat doa orang tua dia bisa melewati ujian seperti yang dilalui oleh juret Allah subhanahu wa ta'ala beri karamah kepada juret selamat meskipun dia tertimpa musibah seperti itu masih diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka hendaknya kita hati-hati hendaknya kita senantiasa berusaha untuk rido kepada anak-anak kita dan hendaknya anak-anak kita juga beri pengetahuan seperti ini agar jangan sampai membuat kita marah sehingga kita tidak rido kepadanya kemudian berikutnya diantara metode mendidik anak adalah meminta izin berkenaan dengan hak mereka anak-anak kita memiliki hak apabila kita ingin mengambil dari hak mereka maka kita meminta izin memberikan hak anak akan membuatnya merasa berharga dalam kehidupan ini maka begitu pula ketika kita meminta izin ketika mengambil haknya maka mereka akan merasa dihargai seorang anak akan merasa dihargai jangan mentang ayah ini motor yang belikan juga aku padahal kita tahu anak kita sibuk dengan kendaraannya tersebut tiba-tiba kita langsung pakai ketika anak kita memerlukannya dia kesulitan dia kesulitan melakukan aktivitas maka apa yang sudah menjadi haknya yang sudah kita berikan maka kita tetap meminta izin pada anak kita ketika kita mengambil hak tersebut Sahal bin Sa'ad meriwetkan bahwa disajikan kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam minuman lalu beliau meminumnya sedang di sebelah kanan beliau terdapat seorang anak remaja dan di sebelah kirinya terdapat banyak orang tua dan adab ketika mengedarkan makanan atau minuman itu dimulai dari yang kanan terlebih dahulu baru yang kiri sementara di sisi kanan Rasulullah itu anak remaja di sebelah kiri orang yang tua maka Rasulullah salallahu alaihi wasalam ketika selesai minum ya mereka biasa makan minum itu berjamaah Rasulullah mengatakan kepada remaja tadi apakah engkau setuju bila aku memberi minum kepada mereka terlebih dahulu jadi kalau kita lihat permasalahannya ringan tapi Rasulullah salallahu alaihi wasalam menghargai pemuda tersebut kalau anak itu kita hargai maka dia juga akan menghargai kita begitu juga orang lain ketika semakin kita menghargai orang lain orang lain akan semakin menghargai kita jadi ada timbal balik take and give kalau kita menghargai orang maka orang juga akan menghargai kita maka begitu juga anak-anak kita ketika kita menghargai mereka meminta izin kepada mereka menggunakan hak-hak mereka kita membelikan polpen membelikan buku kepada anak-anak kita mungkin kita perlu menggunakan polpen atau kertas kita ambil untuk mencatat sesuatu kita robek itu sudah menjadi hak anak kita tak kala kita memberikannya meskipun kita tidak berdosa karena ketika ada sahabat yang melaporkan ayahnya mengambil harta dia selalu mengambil duitnya lapor kepada Rasulullah Rasulullah mengatakan Anta wa maluka liabi engkau dan hartamu itu milik ayahmu ini kalau kita posisi sebagai anak apapun yang diambil oleh orang tua kita kita tidak merasa keberatan ini kita berbicara posisi sebagai orang tua bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita jadi tetap kita menghargai anak kita ya meskipun buku polpen itu semuanya dari kita tapi kita hargai anak kita minta izin maaf nak Abi minta kertasnya satu lembar saja pinjam polpennya sebentar namanya pinjam nanti dikembalikan sebagian orang tua pakai barang-barang milik anaknya tidak dikembalikan akhirnya anaknya kebingungan mencarinya meskipun itu barang-barang yang murah barang-barang yang sepele tapi nilai penghargaan kepada anak ini akan tertanam pada dirinya dan kebaikan seperti ini tidak akan pernah dilupakan oleh anak kita wallahu ta'ala a'lam bisop demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini apabila ada pertanyaan kami persilahkan jika tidak ada kita cukupkan kita tutup dengan doa kafartur majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jazakumullah Khairan Wabarakatuh Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya Sampai jumpa